Dan pemirsa kemudian kemarin, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara ini telah membuka World Press Freedom Day pada 23 April. Ada sekitar 1.300 jurnalis yang mengikuti acara ini. Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara bersama Dewan Pers membuka peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 1 hingga 4 Mei 2017. Event ini akan dihadiri oleh sekitar 1.300 jurnalis dari dalam dan juga luar negeri. Dipilihnya Indonesia sebagai tuan rumah agar dapat dimanfaatkan untuk panduan tatanan pers Indonesia sebagai rujukan bagi seluruh negara lain. Perayaan ini juga sebagai bahan evaluasi akan kebebasan pers di seluruh dunia mempertahankan media dari serangan terhadap kebebasannya serta memberikan penghormatan kepada wartawan yang telah kehilangan nyawa saat menjalankan profesinya. Terima kasih.